Puluhan ribu masa dari berbagai daerah di Indonesia membanjiri kawasan patung kuda Jakarta Pusat pada 1 Mei 2024. Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau yang dikenal dengan May Day. Tak hanya buruh pria, suara buruh wanita juga menggema pada aksi May Day ini demi memperjuangkan upah yang layak. Sebagaimana diketahui, dua tuntutan utama yang diserukan adalah pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan outsourcing dengan upah murah. Semangat aksi pun semakin membara ketika Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea hadir dan mengajak para buruh melakukan Long March. Long March berlangsung dari kawasan patung kuda Jakarta Pusat hingga Sarinah. Dalam kesempatan tersebut, Presiden KSPSI melakukan orasi dan menegaskan tidak akan berhenti melakukan perlawanan sampai disabutnya Omnibus Law. Serta mengingatkan pemerintahan yang baru yakni Prabowo Gibran agar jangan main-main dengan buruk. Jika jalur dialog belum diindahkan oleh pemerintahan, Andi Gani tidak segan akan melakukan aksi yang lebih besar. Kalau tidak diindahkan, kami akan menyiapkan langkah aksi besar. Tapi tentunya kami menemukan jalur dialog dulu, kalau jalur ditutup-tutup dan tidak diindahkan oleh pemerintahan baru nanti, kami akan menyiapkan aksi skala besar. Tak berhenti di situ, aksi Mayday berlanjut ke kawasan GBK, tepatnya di Stadion Madiagelora Bung Karno. Dalam kesempatan itu, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polis Tio Sigit Prabowo menunjuk Andi Gani Nenawea sebagai penasehat ahli Kapolri di bidang ketenaga kerjaan. Well, melalui aksi Mayday setiap tahunnya, semoga harapan para buruk bisa segera diindahkan pemerintah ya. Terutama memasuki masa pemerintahan yang baru di Oktober mendatang. Amin. Terutama memasuki masa pemerintahan yang baru di Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polis Tio Sigit Prabowo di Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polis Tio Sigit Prabowo di Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polis Tio Sigit Prabowo di Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polis Tio Sigit Prabowo di Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polis Tio Sigit Prabowo di Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polis Tio Sigit Prabowo di Kepolisian Negara Republik Indonesia.